Oke ini agak bercanda nih handphone gue rasa ya Dilih banget ah Karakter masih bulat karena belum ke download semua Assalamualaikum brader, selamat datang kembali di channel youtube ricebook Longtime no see di playlist Investi Gavon brader Setelah beberapa bulan yang kemarin kita Gak pernah ya cop, inget gak berapa bulan gak pernah lagi bikin video Investi Gavon Nah sekarang kita akan menginvestigasi sebuah smartphone yang lagi nge-hits banget karena penurunan harganya tuh parah banget Mungkin lo masih inget beberapa waktu gue marzum eksklusif di beberapa toko yang jualan iPhone Disitu memang harga iPhone mengalami penurunan harga Dan yang kita investigasi sekarang adalah iPhone XS Max Yang mana gue ngebelinya itu di salah satu marketplace Ada di Facebook marketplace sebenernya ada di beberapa e-commerce juga ada sih Yang akan kita takis ataupun yang akan kita bongkar Ini adalah iPhone XS Max yang 256GB Dan ibu Rahma di sebelah sana Membeli dengan harga Kayak di online siapa 5 juta rupiah gitu ya Ini internasionalnya 256GB Sebenernya kalo misalkan lo nyari yang bener gitu ya Kadang suka nemu dengan harga murah kayak Rahma tapi dengan kondisi yang masih lumayan oke gitu ya Rahma ya Walaupun sebenernya yang 256GB harganya sekitar 5,9an Ada yang 6,1 bervariasi Kalo yang 64GB ya harganya bener-bener 5 jutaan gitu loh bro Oke kita akan bongkar tapi sambil bongkar kita flashback terlebih dahulu Bahwa iPhone XS Max ini memang resmi rilis secara internasional itu sebenernya di bulan September Seperti biasa Apple event adinya di bulan September di tahun 2018 Tapi mendarat di Indonesia yang ini tepatnya di bulan Desember betul ya Tahun 2018 yang mana Dulu tuh harganya yang 256GB Wah wow banget bro 25 juta rupiah Bener gak sih? Oke kita akan bongkar dulu bro Sip Kalo kita flashback ke belakang lagi Ini merupakan salah satu tipe iPhone yang menggunakan angka romawi di depan Ini satu-satunya Kalo kalian inget ya iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, 7, 8 itu mereka pake angka biasa Nah kalo X ini mereka pake depannya angka romawi Dirilisnya tuh barengan sama iPhone X kemudian XR Yang mana X ini sekarang harganya udah 3 jutaan yang 64GB XR juga sama harganya udah 3 jutaan 64GB Kemudian ada XS harganya 4 jutaan Ada lagi yang paling pambungkas to the bone Ini adalah XS Max Yang mana ini layarnya pake Super retina bro Jadi ini layar terbaik pada saat itu ya bro Di kelas iPhone ini adalah kelas yang tertinggi untuk iPhone XS Max Tampilan boxnya kurang lebih sama seperti ini Ya bro yang kita beli ini sekarang garansi inter ya Nanti kita bakal cek emailnya terdata atau sudah di komen perin Tapi biasanya kalo misalkan ini sudah aktif Sebelum bulan Mei beberapa tahun kemarin Pasti akan kena pemutihan dan tetep masih bisa dipake Langsung aja kita buka Oke bro yang jelas ini bukan batangan Tuh kan headsetnya udah gak ada bro Nanti Gak apa-apa lah ya yang penting mah dapet kardusnya Kadang-kadang begitu bro Ada yang Ori ada yang OM juga Next lanjut lagi bro Nah kelengkapannya mah kayak biasa aja gitu Di tahap awal kita akan hands on terlebih dahulu Sebelum kita oprek-oprek kira-kira kemampuannya Seberapa tangguh di tahun 2022 ini Tapi sih menurut gua ini masih worth it Untuk kalian taktis buat ya 2 sampe mungkin 3 tahun ke depan Karena mungkin masih bisa mendapatkan update si iOS nya itu sendiri Kita akan start dulu nih dari bagian bawah kita hands on dulu Di bagian bawah terdapat speaker kanan kiri Kemudian ada antena bro nih Dan di bagian tengahnya ini terdapat lightning port Ya seperti yang kalian tau Ya ini sampe di sini kebetulan iPhone belum ada acan-acannya banget gitu Pengen pake type C gitu ya Masih ngeyel Padahal peraturan di Eropa katanya nih Peraturan di Eropa tahun besok atau tahun ini Mereka akan memberlakukan pokoknya semua SOP nya Untuk semua smartphone itu menggunakan USB type C Dan ini juga speakernya bukan kaleng-kaleng Kalau misalkan di seri flagship nya Samsung di tahun 2018 Di SLS nya Samsung Mereka menggunakan kayak Dolby Atmos Ini gak usah pake Dolby Atmos dan segala macem Suaranya udah kencang beradar speaker nya Pergi asal lagi ke bagian samping Kanan kirinya terdapat antena bro di Including juga ini sama tombol power Nah tombol power nya ini kalau lu mau matiin iPhone nya Seperti biasa lu harus tekan tombol power sama tekan tombol volume down Untuk mematikan si device dari iPhone nya itu sendiri Lu menurut tau? Si Nora Sombong amat Bergeser ke bagian atas Ini gak ada apa-apa cuma ada satu antena doang Kita geser lagi ke bagian samping Ini terdapat tombol untuk mute sama unmute Kemudian terdapat tombol volume Up and down Eh ketinggalan di bagian sokin ada sim tray Ada sim tray Sim tray nya ini sejajar sama tombol power dia Nah buat lo semua yang nanya iPhone nya ini single sim atau dual sim Dia single bro belum punya pacar Aku malu Gitu nanti juga kita akan sedikit ngebahas masalah kode negara iPhone Supaya kalian juga sedikit ngerti gitu ya Kira-kira yang paling bagus kode negara nya apa sih? Yang beredar di Indonesia itu varian nya sebenernya banyak Ada yang ZA, ada yang LL Lu tau LL gak? Dari mana? Bukan Lu cinta Luna? Kehangatan ini LL LL lu dari US Gak ada Itu jadi kayak macam kode negara aja gitu Ada beberapa kayak Malaysia, MY, ada yang ketebak gitu Ada beberapa yang Kanada gitu Ketebak, C gitu misalkan Ini kondisinya mulus Dan kalau misalkan kalian mau ngetakis iPhone second Make sure komunikasi kalian dengan seller tuh harus baik dan benar Means kalian harus bener-bener tanya Ini garansinya apa? Signalnya aman atau enggak? Ada spare part yang diganti atau tidak? Nah untungnya di iOS 8 Eh 18 Di iOS 15.2 Itu semua spare part yang diganti di dalam iPhone nya itu sendiri Pasti akan ketrack gitu bro Walaupun sebenernya lu bisa cek secara manual melalui 3U Tools Ini mulus banget Seperti yang kalian tau bagian depan dan belakangnya juga ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Gitu bro Kita akan bahas dulu ke bagian belakang Di bagian belakang sini terdapat dual camera Masing-masing konfigurasi ini 12MP resolusinya Yang satu ini adalah kamera wide dan satu lagi adalah kamera tele Dengan bukaan diafragma masing-masing F1.8 dan F2.4 Gak ada banyak yang beda dari iPhone X kemudian XS juga gak terlalu beda banget Karena yang membedakan tuh cuma ukuran layarnya aja Dengan embel-embel max pastinya ini bentang layarnya jauh lebih besar Kita akan bergeser lagi ke bagian depan ya bro Eh by the way kita bahas dimensinya dulu ya Ini kan tadi gue bilang agak sedikit bongsor dan besar ya Karena untuk iPhone XS Max ini doi punya lebar 77,4 mm Kemudian tingginya ini 157,5 mm Dengan tebal 7,7 mm Untuk ukuran sebuah iPhone di tahun tersebut Ini merupakan iPhone yang Anjay 208 gram bro cukup berat Karena memang bentang layarnya juga cukup lebar gitu bro Beralih kita ke bagian depannya nih Sebelum kita nyalain iPhone-nya Atau sambil gue setup dulu kali ya Nanti sambil gue bahas masalah layarnya sedikit Dan seperti yang gue mention di awal Ini melupakan iPhone dengan kualitas layar terbaik pada saat itu Karena sudah menggunakan Super Retina Dengan 625 nits Dan bentang layarnya ini 6,5 inci Resolusinya 1242 x 2688 pixel Cukup lebar selayaknya beberapa handphone Android pada masanya Yang main gede-gedean layar Kita akan masuk ke about phone Atau mengenai ponsel Seperti yang kalian lihat ya Untuk si iPhone XS Max ini Sebenarnya best on iOS-nya itu adalah iOS 12 Dan upgradable untuk iOS 15.5 Nah untuk si Bionic-nya Chipset-nya dia pakai Apple A12 Bionic Kemudian untuk pilihan internet Filihan Abis ngomong grafik langsung Filihan gitu Nah di nomor model ini Di about phone Kalian bisa cek kira-kira iPhone yang kalian beli itu berasal dari mana Ini kebetulan yang kita takis adalah LLA Dari United States of America Waduh Yap Lanjut lagi gue akan cek battery health Nah ini yang gue dapet Kondisi battery health-nya 80% bro Masih cukup oke Di tahun 2022 ini bro Dan untuk kapasitas baterainya Dosky ini punya kapasitas baterai 3174 mAh Ada pun beberapa fitur lain Ataupun keugulan dari iPhone XS Max ini adalah Dosky sudah bersertifikasi IP68 Means Do ini bisa dibawa Berenang Ataupun ya dibawa nyemplung gitu ya Kedalaman kurang lebih 2 meter selama 30 menit Tapi gue rasa jarang banget gak sih lu Ada yang mau lu berenang bawa iPhone Kalau cuma sebatas ngambil video atau foto Plung-plung gitu gak apa-apa kali ya Untuk performanya sendiri Kalau misalkan kita cek di salah satu laman berita Anjay Yaitu GSM Arena Nah skor untuk benchmark-nya ini Dosky bisa mencapai 353.210 poin Tapi ngetesnya tuh waktu itu pake versi yang 7 Nah sedangkan untuk Geekbench-nya berhasil mendapatkan skor 1432 poin Menggunakan version Geekbench-nya yang 4.4 Oke Brody ini Bewok sudah download Genshin Impact Kita bakal coba cek dulu settingannya bro Kita masuk ke setting ya kan Nah disini kita masuk ke grafik Nah ini gue tadi pake settingannya ini yang tertinggi Tapi beban perangkat dengan konfigurasi saat ini tuh terlalu berat bro Gitu Kita coba pake rekomendasi yang rendah dulu Nah kalau rendah tuh lancar Kalau kita pake menengah semula Lancar juga Kalau kita coba fps-nya ke 60 Oh agak berat bro Jadi kalau misalkan lo semua pengen yang aman-aman aja Ya lo bisa main di Apa namanya Di grafis yang menengah Atau rendah fps-nya juga Kalau lo berani ke 60 sih gak ada masalah juga sih bro Tapi kalau gue alih ke 60 agak berat sih sebenernya Kita coba ke 30 aja deh Kalau gitu Terus kita main lagi Nah dari pengalaman gue tadi Untuk kita download si Genshin Impact di iPhone XS Max ini Sebenernya kalau dibilang panas Enggak juga sih bro Kalau dibilang gak panas enggak juga Jadi so-so Kita coba bakal cek dulu nih Untuk apa namanya Pake thermal gun Untuk suhu dari bag cover iPhone XS Max-nya Standar-standar lagi sih sebenernya Cuman gue merasakan agak sedikit kehangatan Apa mungkin karena gue haus kehangatan 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 Secara real gitu ya Untuk main game Genshin Impact Selara sih bro Masih oke dan cukup powerful juga Sekarang kita coba bakal cek untuk kemampuan Oke sip hasil fotonya seperti itu Screen recordnya gue matiin dulu Dan gue akan coba keluar dulu nih ke taman belakang Untuk Eh ke taman belakang Untuk ngetes hasil record dari kamera belakang Sama nanti kita akan closing disana Pake audio dan juga pake kamera depan Oke brodi ini hasil kamera belakang Perekaman video dari iPhone XS Max Ini bewok pake settingannya HD Terus udah gitu 30 fps Sip kurang lebih hasilnya seperti ini brodi Stabil atau enggak sih Coba kalian tulis deh di kolom komentar Gue deketin dikit Setanjay Kita bakal move ke kamera depan Nah kalau ini hasil perekaman video kamera depan Dari iPhone XS Max Resolusinya 7MP Resolus seperti yang gue bilang tadi Ini bewok pake settingan videonya adalah HD Dan juga 30 fps Bagaimana? Hasilnya tetep oke ya brother Dan terima kasih juga nih Buat kalian yang sudah nonton video investiga phone kali ini Dari awal sampai akhir No skip skip Seperti biasa kita akan regulir lagi Untuk mengadakan video investiga phone Kira-kira handphone apalagi yang mau kita investigasi Atau iPhone berikutnya apa nih kira-kira Atau mungkin iPhone X, XR, XS Atau mungkin iPhone 11 Bakal kita investigasi lagi Dan kita bakal nginfonya harga terupdate Dari iPhone tersebut Atau mungkin buat lo sebuah yang Pengen ngeliat bewok nge-review Handphone-handphone aneh kayak zaman dulu lagi Monggo silahkan Langsung aja feel free tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Selanjutnya Pricebook, Pricebook Beauty Dan juga Pricebook Otomotif Bewok pamit brother Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.